Intro Sahabat jatuh, kita jumpa lagi Banyak saya lihat sahabat-sahabat yang main jatuh online Pembukaan-pembukaan yang mereka mainkan sudah sangat bagus Mereka bisa membangun posisi pembukaan yang sangat kuat dan kokoh Dan bisa dijamin mereka tidak akan kena jebakan lagi di babak pembukaan Tapi sayang seribu sayang, setelah partai masuk ke babak tengah Posisi yang tadinya sudah sangat kuat Kemudian secara perlahan-lahan menjadi lemah Dan akhirnya hancur-lebur di babak tengah Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jawabannya sederhana Karena mereka tidak memahami tema-tema kombinasi Sehingga mereka sering dibikin rujak oleh lawan-lawan di babak tengah Sangat menyedihkan Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya Dan tidak akan pernah lagi dibikin rujak atau sate oleh lawan Anda Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah Annihilation of Defense Ini adalah tema yang ke-20 Untuk tema yang lainnya sudah ada pada video-video saya sebelumnya Annihilation of Defense adalah teknik menghancurkan pertahanan Teknik ini bersifat penghancuran paksa perira atau bidak yang bertugas menjaga pertahanan lawan Tanpa memikat atau mengalihkannya Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contohnya Di sini gajah hitam di C6 mempertahankan raja Nah, maka di sini gajah ini harus kita hancurkan dulu Caranya tentu benteng Pukul gajah Yang bertugas tentu pukul benteng Kuda C5 Mengancam skak mat dengan menteri ke D7 Maka di sini menteri itu pukul Kuda Gajah A6 skak Raja D8 Benteng B8 skak mat Nah, sahabat catur Berdasarkan contoh ini Tentu sahabat sudah paham Apa yang dimaksud dengan Annihilation of Defense Atau menghancurkan pertahanan Sekarang kita mulai latihanan pertama Silahkan cari langkah terbaik putih Dalam waktu 30 detik Mulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Disini langkah terbaik dari putih Tentu dia harus menghancurkan dulu Salah satu perwira yang mempertahankan posisi raja Disini yang bisa dihancurkan tentu gajah Maka disini Benteng pukul gajah Bila Kuda Yang pukul benteng Tentu disini Kuda Bagaimana seandainya Bidak yang pukul benteng Maka disini tentu Gajah Pukul kuda Dan Bila Mentri Pukul mentri Gajah Pukul mentri Gajah Pukul kuda Bidak Pukul gajah Benteng Benteng C8 Gajah Pukul benteng Raja Pukul Gajah Benteng Pukul bidak Dan Posisi putih Sudah unggul Satu Gajah Latihan Latihan Kedua Silahkan Anda Cari Langkah Terbaik Putih Disini Dalam Waktu 30 detik Mulai Dari Sekarang 40 detik Disini langkah terbaik dari putih Tentu mentri Skak Raja terpaksa lari Menteri pukul benteng Skak Raja pukul mentri Bidak pukul benteng Raja terpaksa R6 Benteng pukul mentri Dan posisi putih sudah sangat unggul Latihan ketiga Silakan Anda cari langkah terbaik putih disini Dalam waktu 30 detik Mulai dari sekarang Jangan lupa like, share dan subscribe Disini langkah terbaik putih untuk menghancurkan pertahanan lawan Tentu disini pertama dihancurkan dulu Menteri pukul kuda Dan bila gajah pukul mentri Kuda skak Bila raja G7 Kuda pukul benteng Kuda pukul benteng Double skak Raja H7 Benteng pukul gajah Mengancam mentri Mentri mundur C8 Benteng pukul bidak Skak Raja G8 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 Benteng G7 D5 Bila mentri Kukul kuda Benteng G7 Double skak Raja H8 Benteng G8 G8 Juga double skak Raja H7 Benteng H8 Skak Mat Posisi keempat Silahkan cari langkah terbaik putih disini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Untuk G7 G9 G7 G8 Disini langkah terbaik putih Kuda Bisa ke H4 Bisa juga ke F4 Misalkan Kuda F4 Maka bila Benteng Memukul menteri Tentu kuda G6 skak Raja H7 Kuda D F8 skak mat Dan disini bila Gajah yang ke F7 Menteri skak Raja lari Kuda skak F8 Raja G8 Kuda G6 Open skak Raja lari Menteri H8 Skak mat Posisi ke 5 Silahkan anda cari langkah terbaik putih disini Dalam waktu 30 detik Mulai dari sekarang Pes Masih Pasis Jar Abone , Disini langkah terbaik putih Yaitu kuda pukul bidak Bila kuda pukul kuda Menteri G6 Apapun langkah hitam tetap emat Misalkan gajah mengacau menteri Menteri pukul bidak Nah sahabat catur itu tadi Tema annihilation of defend Atau menghancurkan pertahanan Yang harus ada dalam memori otak anda Agar anda mampu menemukan langkah-langkah Kombinasi dalam permainan catur anda Sekarang kita masuk sisi puzzle Tema puzzle kita kali ini Demolation of pound struktur Atau membongkar susunan bidak Silahkan cari langkah terbaik putih disini Dan berikan jawaban anda di kolom komentar Untuk jawabannya benar Saya akan mengepinnya Agar sahabat-sahabat catur lain juga Akan mengetahuinya Oke sahabat catur Sampai disini dulu video saya kali ini Terima kasih buat anda yang sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya